Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo pemirsa Sengaja TV dimanapun anda berada Selamat jumpa dengan saya Sarsovia Dan saya Devi Wulansari Acara ini hanya dapat disaksikan di Sengaja TV Jogja pada kanal 29 OHF Selanjutnya juga dapat disaksikan melalui layanan internet streaming Yang dapat diakses di www.sengaja.co.id dan Youtube channel Sengaja TV Saat ini kami sedang bersama Ibu Diana sebagai dosen manajemen Dan Ibu Elia sebagai dosen akut langasi Selamat siang Ibu Selamat siang Mbak Sara Mbak Devi Mungkin bisa dijelaskan apa itu Kampus TINUS? Silahkan Kampus TINUS Kepanjangan dari Sekolah Tinggi Lama Ekonomi Nusa Megar Kencana Berlokasi di Jalan AM Sang Haji 49-51 Nah kami mempunyai dua program studi Yaitu program studi akuntansi dan manajemen Nah kedua program studi itu merupakan program sarjana Jadi kami hanya punya dua program studi dan semuanya adalah sarjana atau S1 Kemudian mau ditambahkan Bu El? Kampus STI Nusa Megar Kencana ini sebenarnya merupakan peralihan ya Dulu dari STI EGAMA Kemudian diambil alih menjadi STI Nusa Megar Kencana yang bekerja sama juga dengan Universitas Guna Dharma Jadi kami menjadi apa Didampingin lah ya Didampingin oleh Universitas Guna Dharma Jakarta Baik Bu Jadi untuk fasilitas STI NUS yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi STI NUS itu apa ya Bu? Saya? Oke Kami mempunyai dua laboratorium Dan laboratorium komputer Laboratorium manajemen dan akuntansi Nah dimana kurikulum yang kami berikan ke mahasiswa itu kurikulum berbasis kompetensi Jadi mahasiswa itu selain belajar secara teori Mahasiswa juga dibekali dengan soft file Soft file dalam arti mahasiswa mengikuti teori yang berbasis komputer Nah cuma untuk yang kebetulan STI NUS itu punya kelas reguler dan kelas paralel Nah untuk yang kelas paralel kebetulan belum kami adopsikan dengan soft file tersebut Jadi baru yang kelas reguler Kemudian ada fasilitas perpustakaan Ada elebreri ya Bu Elia Ada elebreri Nah untuk perpustakaan sih kami selalu berusaha untuk selalu update untuk buku yang kami sediakan Dan mungkin bisa ditambah Kelasnya itu juga ber-AC Jadi semua kelas ber-AC Ya semua kelas ber-AC Kemudian tempatnya itu lokasinya itu juga di tengah kota Jadi sangat mudah lah ya bagi calon-calon atau lulusan-lulusan nanti tahun ini yang ingin bergabung Itu sangat mudah dijangkau tempat kami karena di tengah kota Nah kemudian untuk fasilitas lain ya di kami tadi Bu Diana sudah menyampaikan bahwa selain teori-teori yang diberikan Ya kami juga memberikan pembekalan ya Jadi pembekalan selain di lab itu sendiri ada pembekalan di mana tujuannya adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi ya Sebagai contoh misalkan untuk prodi akuntansi ya itu kita ada memberikan pembekalan kaitannya dengan brevet pajak misalnya Nah ini untuk calon-calon mahasiswa yang biasanya di semester 7 gitu ya semester akhir gitu Itu sebagai bekal lah ya salah satu ya Yang lainnya juga banyak ya misalnya ada di lab ya di lab itu pembekalan di lab itu ada juga program yang kaitannya dengan komputer akuntansi ya Ini diantaranya misalnya ada laboratorium apa namanya kita pakai ada mayob kemudian ada zahir seperti itu Nah ya sekali lagi tujuannya agar jadi mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan teori tetapi mahasiswa juga memiliki kemampuan skill gitu ya Agar bisa apa ya terjun di masyarakat itu sudah siap lah gitu Mbak Sara Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Bu? Oke nah untuk yang prodi manajemen nah terkait sama kompetensi Nah mulai semester ini untuk prodi manajemen itu kalau biasanya lulus itu hanya sekedar ijazah sama transkrip ya Nah mulai semester ini kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan INS Institute dan mungkin nanti BMSP Jadi harapan kami adalah mahasiswa itu tidak lulus hanya dengan ijazah dan sertifikat tapi ada namanya SKPI jadi sertifikat kompetensi pendamping ijazah Jadi itu yang kami harapkan bisa kami berikan untuk lulusan Stinus Nah ini boleh ditambahkan? Boleh Bu Jadi tadi kan bercerita kaitannya dengan kompetensi yang memang harus kita berikan ya kepada mahasiswa ya Jadi kalau di manajemen maupun akuntansi itu memang pilihannya tidak cuma satu gitu Mbak Sara Wah seru banget ya Mungkin kita akan lanjutin di segmen kedua bersama kita Sarah Sofya dan saya Devi Walansari